Intro Timnas Indonesia berpotensi ketambahan 2 amunisi baru melalui jalur naturalisasi sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia digelar Squad Garuda berhasil mengamankan jalan keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan ini berkat kemenangan 2-0 atas Filipina Gol-gol dari Tom Haye dan Rizky Rido sukses membuat tim Asuhan Sintayong melaju ke 18 besar tim-tim Asia untuk memperebutkan tiket keputaran final Piala Dunia 2026 Di putaran ketiga nanti lawan-lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia akan jauh lebih bergensi tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Australia berpotensi menjadi lawan timnas Indonesia Tak ayal perkuatan tim pun wajib dilakukan oleh Sintayong dan naturalisasi pemain keturunan masih terus dilakukan oleh PSSI Setelah yang terbaru Calvin Verdong yang debut di Laga Kontra Filipina pada 11 Juni lalu kini ada dua nama baru yang muncul mereka adalah Kevin Dix dan Ole Romani sebagaimana diklaim oleh pandit senior Ronnie Pangmanan alias Bung Ropan Prosesnya tentu masih panjang karena hingga saat ini pun mereka berdua masih belum bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir yang seakan mengonfirmasi proses naturalisasi namun demikian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia juga masih lama karena baru akan dimulai pada bulan September mendatang Putaran ketiga pun berjalan panjang mengingat timnas Indonesia akan melakoni total 10 pertandingan pada ronde tersebut hingga tahun 2025 mendatang Oleh karena itu masih ada proses panjang yang perlu dilalui agar Ole Romani dan Kevin Dix masuk ke skuad Asuhan Sintayong Kendati begitu tentunya kehadiran mereka berdua akan menambah kualitas timnas Indonesia Mengingat Dix dan Romani bermain secara reguler di klubnya masing-masing Kevin Dix bahkan berlaga di Liga Champions bersama klub raksasa Denmark FC Copenhagen Kehadirannya diprediksi dapat membuat Justin Habner dicadangkan Dix merupakan seorang back tengah Meski sektor ini cukup penuh Seseorang dengan kualitasnya tentu akan menjadi sangat berharga sebagai teman Jai Itses dan Rizky Rido di lini pertahanan Sedangkan Ole Romani adalah striker Yang selama ini dianggap sebagai sektor yang kuran di skuad timnas Indonesia Pada saat ini posisi nomor 9 atau striker ujung tombak Kerap diisi oleh Rafael Struik Yang sejatinya adalah seorang penyerang sayap Jika Romani sudah tiba Maka Struik bisa dikembalikan ke sisi sayap Dan Marcelino Ferdinand dicadangkan Struik akan menopang Romani Yang menjadi nomor 9 Dan sisi sayap kiri Tetap diisi oleh Ragnar Orat Mangur Terima kasih sudah menonton!